Tim Sar gabungan dari Kodim 0821, Polres Lumajang, Basarnas, BPBD, dan Relawan terus melakukan pencarian satu korban tanah longsor di desa Pronojiwa Lumajang yang hingga Sabtu 8 Juni masih belum ditemukan. Satu korban yang belum ditemukan itu diketahui bernama Junaidi, warga desa Taman Satrian, Kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang. Tim Sar dibantu operator alat berat terus melakukan pengerukan material longsor di area tambang pasir daerah aliran Sungai Semeru atau Das Besukbang. Terdapat lima alat berat dan satu anjing pelacak dari unit K9 Polresetempat untuk mendeteksi keberadaan korban yang tertimbun longsor. Namun dalam dua hari terakhir ini, Tim Sar dihadapkan berbagai gendala, mulai kondisi curah hujan yang tinggi dan kondisi lokasi yang berbahaya karena rawan terjadi longsor susulan. Kemudian tadi malam curah hujan juga lama, cukup-cukup lama juga. Jadi taras makin lembek. Jadi tebing yang belakang kita dikhawatirkan ada longsor susulan. Kita batasi area kerja dari ekskavator, jadi ada titik yang tidak boleh dilewati. Karena dikawatirkan tebing yang belakang ini ada longsor susulan. Kondisi apapun saya terima, saya ikhlas mas. Semoga cepat ketemu anak saya mas. Operasi SAR dijadwalkan akan berakhir pada hari Senin 10 Juni. Namun apabila korban belum ditemukan, pemerintah setempat akan mengkaji ulang kelanjutan proses pencarian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, kantor berita antara, mewartakan.